Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Masya Allah, ta barakallah Alhamdulillah, halo semuanya, share video kegiatan hari ini Aku ucapkan salam kenal dan juga selamat datang Untuk teman-teman dan bunda semua yang barusan bergabung dengan channel aku Saya family Oke, video kali ini udah disambut sama si Baskom ya Nah ini aku lagi mau bikin wubur sum-sum Ini kegiatan, kalau gak salah siang atau sore gitu Pokoknya menjelang sore Kebetulan juga cuaca lagi dingin Nah ini lagi pengen berbikinan gitu ceritanya Nah ini aku siapin tepung beras Jadi aku mau bikin tapi gak banyak-banyak ya Ini aku bikin sekitar 8 sendok Mau nyobain gitu ya, jadinya semana Secukupnya Terus tambahin garam Nah ini ambilnya pakai pisau aja Karena udah terlanjur ambilnya pisau, bukan sendok ya Terus dicampur kayak gini, diaduk-aduk Dan selanjutnya masukin air Nah untuk santannya terserah ya Kalau ada santan kara bisa Ataupun santan dari kelapa langsung Kalau aku ini pakai santan kara Soalnya kan kemarin udah ada beli gitu ya Dan kayaknya juga ini di kulkas masih ada sisa Setengah dari kapan hari pernah dipakai untuk masak gitu ya Nah ini aku masukin aja Kayaknya segini aja cukup gak aku tambahin ya Terus diaduk-aduk kayak gini Pokoknya sampai kecampur lah di kira-kira Dan airnya tuh kalau menurut aku Lebih banyak lebih bagus Tapi ya bukan berarti Terus satu Carat dimasukin semua ya Di kira-kira mungkin sekitar 3 atau 2 gelas gitu ya Nah ini udah selesai Diaduk Langsung aja ini aku saring ya Sebelum dipindah ke panci Nah mindahinnya disaring Terserah sih mau saringan teh Saringan kelapa ya Pokoknya biar gak bergerindil gitu nanti Dan hasil buburnya itu lembut Dan langsung aja punya dihidupin ya Gak usah terlalu besar Cenderung kecil kesedang Sambil diaduk-aduk Nah ini aku masukin daun salam Nah ini jadi ya Beli daun salam segitu banyaknya Padahal itu cuma kepake berapa lembar Nah ini diaduk-aduk terus pokoknya Jangan ditinggal-tinggal Karena ini nanti cepet bergerindil Terus ini aku tambahin air ya Kayaknya biar ditambah lembut Takutnya kalau sedikit itu nanti Hasilnya itu kayak Mengkal gitu ya Gak lembut teksturnya Kayak masih kayak setengah mateng gitu Nah ini tadi aku tambahin air lagi tuh Sampai Banyak Nah diaduk-aduk terus Pokoknya jangan Ditinggal-tinggal ya Ditinggal main hape Tidur Atau malam mau ditinggal pergi Nunun Pokoknya jangan Pokoknya diaduk-aduk terus Nah Ini memang ya ekstra Harus sabar Makanya aku bikinnya dikit ya Temen-temen Kalau banyak Aku tambah lama lagi kan Nah ini udah Mulai mengental teksturnya Bisa dilihat ya Nah kalau udah mulai Meletup-letup itu ya Itu tandanya udah mateng sih Nah langsung aja ini aku matikan Dan aku singkirkan ya Sekarang lanjut mau bikin kuah Atau juruhnya Kuahnya kuah gula merah Nah ini aku bersihin ya Biar gak bersih Sakan mubazir gitu ya Kalau masih ada yang Ketinggalan dicentong Nah lanjut lagi Ini aku Pakai Gula merah Ini sekitar Satu Ditambah setengahnya ya Satu setengah Nah ini disisir kayak gini Pakai pisau Dipotongin Biar gampang nanti Masaknya gak kelamaan Tambahin daun salam Terus sama jahe yang dikeprek ya Ini aku geprek Pakai pisau aja Soalnya kalau Pakai Lekan Berisik ya Udah Males gitu Pokoknya Pakai pisau aja Terus tambahin air Secukupnya Dan langsung aja Dipanasin Terus diaduk-aduk terus Dan satu lagi sih Ini ketinggalan Tambahin garam sedikit aja ya Temen-temen Atau mungkin Gak suka Bisa di skip Nah ini aku tambahin gula merah Eh gula merah Gula pasir 2 sendok Karena juga tadi Bibikinnya gak banyak ya Jadi secukupnya aja Langsung aja Diaduk-aduk terus Pokoknya tunggu Sampai mendidih Sampai tanek Sampai harum Pokoknya Nah kalau udah mulai mendidih Langsung aja Dimatikan Karena cuma sedikit ya Jadi itu cepat banget Mendidihnya Kenapa gak Bikin langsung banyak Soalnya kan juga Cuman berdua gitu ya Kalau bikin banyak Kadang tuh malah Gak kemakan Nanti kelamaan Di kulkas gitu Yang ada malah Cepat basi Nah ini udah ya Udah dingin Kayaknya si bukur Itu tinggal anget-anget Gitu lah Gak terlalu panas Karena tadi Aku tinggal bikin Kuahnya Dan untuk Si Kuah Gula merahnya Langsung aja Dipindahin ya Di mangkuk Tapi kayaknya Nanti aku pindahin Kewada yang bisa ditutup ya Soalnya mau ditaruh Kulkas gitu Didinginin Biar enak Nah ini masih ada nyisa Jangan lupa disaring Ya teman-teman Biar Kadang kan gula merah Itu juga Kotor gitu ya Nyisain Kayak Parutan Apa gitu kan Nah ini langsung aja Aku mau nyicipin ya Kebetulan Di rumah tuh Ada mangkuk kecil Kayak gini Jadi Bisa buat Icip-icip gitu Kalau Bikinan Langsung aja Disiramin Kuahnya Ini aku pas Nge-record video Pas udah abis Jadi nonton ini Jadi ngiler lagi Gitu ya Pengen bikin lagi Oke Alhamdulillah Udah selesai Dan Kemarin udah dimakan Pokoknya abis Alhamdulillah Enak lah ya Teman-teman Oke Sampai disini dulu Jangan lupa untuk Nge-recook di rumah Kalau yang pingin ya Biar gak ngiler Dan Sekali lagi Mohon maaf Banyak banget Salah kekurangan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video